Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtuber dan teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi pendaptaran calon pegawai negeri sipil tahun 2023 Kali ini kita akan membahas tentang cara mendaftar calon pegawai negeri sipil pada tahun 2023 ini dan ditambah dengan cara pendaptaran P3K tahun 2023 Seperti apa cara pendaptarannya? Mari kita simak bersama-sama video berikut ini Semoga bermanfaat Di dalam video ini kita akan membahas tentang cara mendaftar calon pegawai negeri sipil dan P3K beserta syarat, formasi, dan jadwalnya Video ini saya buat dengan melansir berita dari Detik Sulsel pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 Dilansir dari Detik Sulsel, Sulawesi Selatan, Makassar ya Pemerintah akan kembali membuka pendaptaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K tahun 2023 ini Berikut informasi cara daftar CPNS tahun 2023 lengkap dengan syarat, formasi, dan jadwal pendaptarannya Pendaptaran CPNS tahun 2023 ini telah dirilis melalui Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 7948 garis miring B garis datar KS titik 04.01 garis miring SD garis miring K garis miring 2023 tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN ataupun calon aparatur sipil negara tahun 2023 Nah bagi Detikers yang ingin mengikuti seleksi rekrutmen CPNS dan P3K tahun ini simak informasi lengkap berikut ini Link pendaptaran CPNS 2023 Proses pendaptaran CPNS dan P3K tahun 2023 ini nantinya akan dilakukan secara online melalui portal resmi SSCASN Badan Kepegawaian Negara Portal resmi tersebut dapat diakses melalui link HTTPS.2 garis miring garis miring SSCASN titik BKN titik go titik it garis miring titik ini bisa ditulis melalui Google ya tulis halamatnya HTTPS.2 garis miring garis miring seperti yang tertera di tulisan detik sulsel ini untuk tata cara pendaptaran ini yang pertama daftar akun caranya adalah buka portal resmi SSCASN di HTTPS titik 2 garis miring garis miring SSHTTPS titik 2 garis miring garis miring SSCASN titik BKN titik go titik it titik kemudian daftar untuk membuat akun SSCASN selanjutnya lengkapi informasi yang diperlukan untuk membuat akun seperti nomor induk kependudukan atau NIC nomor kartu keluarga atau KK nomor HP dan email aktif selanjutnya pilih lanjutkan dan pastikan data sudah lengkap dan benar kemudian klik proses pendaptaran akun kemudian tunggu hingga informasi konfirmasi muncul langkah kedua yaitu login akun login ke akun SSCASN yang telah terdaftar kemudian lengkapi data diri yang diminta dan unggah swapoto jika sudah klik selanjutnya langkah ketiga pilih jenis seleksi dan formasi CPNS pilih jenis seleksi CPNS kemudian pilih formasi lulusan atau tingkat pendidikan yang dibuka langkah yang selanjutnya unggah dokumen di dalam bagian ini mengunggah sejumlah dokumen yang dibutuhkan sesuai ukuran dan format yang ditentukan jadi dokumen-dokumen yang diminta di dalam tempat pendaptaran nanti harap diunggah dan sesuaikan dengan ukuran dan format yang ditentukan langkah yang kelima cetak kartu jika sudah cek atau periksa resume lalu akhiri pendaptaran cetak kartu informasi akun dan kartu pendaptaran akun selanjutnya yang paling penting ini jadwal lengkap pendaptaran CPNS dan P3K tahun 2023 sebagaimana tertera di dalam surat edaran BKN yang disulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Menpan RB jadwal pendaptaran CPNS dan P3K tahun ini dijadwalkan pada tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 disadur dari Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara BKN nomor 7948 garis miring BKS titik 04.01 garis miring SD garis miring K garis miring 2023 tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN ataupun calon aparatur sipil negara kemudian untuk pengumuman seleksi mulai dari tanggal 16 sampai dengan 30 September 2023 pendaptaran seleksi tanggal 17 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya seleksi administrasi pada tanggal 17 September sampai dengan 5 Oktober 2023 pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober 2023 masa sanggah tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2023 jawab sanggah tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2023 pengumuman pasca sanggah tanggal 13 sampai 19 Oktober 2023 penarikan data final 20 sampai dengan 22 Oktober 2023 penjadwalan seleksi kompetensi dasar CPNS tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2023 pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi kompetensi dasar CPNS pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2023 pelaksanaan SKD CPNS tanggal 31 Oktober sampai dengan 9 November 2023 pengolahan nilai SKD CPNS pada tanggal 7 sampai dengan 11 November 2023 pengumuman hasil SKD CPNS pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2023 masa sanggah pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2023 jawab sanggah pada tanggal 15 sampai dengan 19 November 2023 2023 pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah pada tanggal 18 sampai dengan 22 November 2023 kemudian pengumuman pasca sanggah tanggal 18 sampai 24 November 2023 23 pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan cat atau input lokasi SKB pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2023 pemilihan titik lokasi SKB CPNS ataupun seleksi kompetensi bersama CPNS dengan cat oleh peserta seleksi pada tanggal 28 sampai dengan 30 November 2023 penarikan data final 1 sampai dengan 2 Desember 2023 selanjutnya penjadualan SKB seleksi kompetensi bersama CPNS dengan cat komputer assisted test tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2023 pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKB CPNS dengan cat atau komputer assisted test tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 pelaksanaan SKB ataupun seleksi kompetensi bersama CPNS pada tanggal 8 sampai tanggal 14 Desember 2023 integrasi nilai SKD dan SKB pada tanggal 15 sampai tanggal 27 Desember 2023 pengumuman kelulusan pada tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 masa sanggah tanggal 5 sampai dengan 7 Januari 2024 jawab sanggah pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 pengolahan nilai seleksi hasil sanggah tanggal 7 sampai dengan 12 Januari 2024 pengumuman kelulusan pasca sanggah pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 pengisian DRH NIP CPNS tanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 usul penetapan NIP CPNS pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 kemudian untuk selanjutnya jadwal penerimaan P3K tahun 2023 pengumuman seleksi pada tanggal 16 sampai dengan 30 September 2023 pendaftaran pendaftaran seleksi pada tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023 seleksi administrasi pada tanggal 17 September sampai dengan 5 Oktober 2023 pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober 2023 masa sanggah pada tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2023 jawab sanggah tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 pengumuman pasca sanggah 13 sampai dengan 19 Oktober 2023 penarikan data final pada tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober 2023 penjadualan seleksi kompetensi pada tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2023 pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi kompetensi pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2023 pelaksanaan seleksi kompetensi pada tanggal 1 sampai dengan 25 November 2023 pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan pada tanggal 6 sampai dengan 27 November 2023 pengolahan nilai seleksi kompetensi pada tanggal 21 November sampai dengan 1 Desember 2023 pengumuman kelulusan pada tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2023 masa sanggah tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023 jawab sanggah pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember 2023 pengolahan nilai seleksi kompetensi hasil sanggah pada tanggal 8 sampai tanggal 12 Desember 2023 pengumuman kelulusan pasca sanggah tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2023 pengisian DRH NIP P3K tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 13 Januari 2024 susul penetapan NIP P3K pada tanggal 14 Januari sampai dengan 12 Februari 2024 kemudian syarat pendaptaran CPNS 2023 jika mengacu pada peraturan Menpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil beberapa syarat dan ketentuan untuk mendaftar CPNS 2023 adalah sebagai berikut warga negara Indonesia kemudian minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun peserta tidak pernah pidana penjara tak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari PNS TNI kepolisian peserta tidak sedang berstatus sebagai CPNS PNS TNI dan sejenisnya peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka sehat jasmani dan rohani bukan anggota atau pengurus partai politik bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain sesuai dengan ketentuan instansi adapun persyaratan berkas untuk pendaptaran CPNS 2023 ini adalah sebagai berikut fotokopi ijazah terakhir dan transkip nilai fotokopi KTP fotokopi akta kelahiran pas foto surat pernyataan siap ditempatkan dimanapun melampirkan CP ataupun kurikulum VT beberapa kementerian dan lembaga maupun instansi pemerintah lainnya juga menyaratkan persyaratan khusus bagi pendaptar tergantung pada posisi dan jabatan serta instansi yang dituju lampiran dokumen atau persyaratan khusus tersebut biasanya akan disediakan oleh instansi terkait kecuali seperti sertifikat Tufel yang dikeluarkan dalam dua tahun selanjutnya formasi CPNS dan P3K tahun 2023 mengutip dari laman resmi Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB jumlah formasi untuk pendaptaran CPNS dan P3K berikut ini sebanyak 572.496 orang jumlah tersebut terbagi untuk 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 orang serta 493.634 orang untuk pemerintah daerah padahal rincian formasi CPNS dan P3K tahun 2023 tahun ini adalah sebagai berikut total formasi 572.496 orang total formasi CPNS 28.903 orang total formasi P3K 543.539 orang pemerintah pusat CPNS 28.903 orang P3K 49.959 orang untuk pemerintah daerah ini bagi para pelamar yang berada di daerah untuk P3K guru 296.084 orang P3K tenaga kesehatan 154.724 orang P3K teknis 42.826 orang total 493.634 orang demikianlah penjelasan tentang cara daftar CPNS 2023 lengkap dengan syarat formasi dan jadwal pendaftarannya semoga bermanfaat selamat berjuang semoga sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat 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 Selamat